Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi di sekitaran Gadak Perak Yang beberapa waktu lalu sempat longsor Jadi kejadian longsor ini terjadi pada tanggal 19 Juni Atau minggu malam ya, sekitar pukul 8 malam Jadi waktu itu kondisinya hujan Bisa dilihat ini adalah salah satu tebing yang longsornya cukup parah teman-teman Jadi di sekitaran sini ada tiga lokasi yang longsor Dan ini adalah yang longsornya paling parah Bisa dilihat pohon juga tumbang Bisa dilihat juga sisa material yang belum sepenuhnya bersih ya Ini juga untuk nantinya menjadi gorong-gorong masih sedikit ada material Dan ini adalah kondisi di jalan Jalan menuju ke jembatan Bisa dilihat kondisinya ini licin teman-teman Jadi kalau ada yang mau melintas harus hati-hati Apalagi kalau kondisi cuaca hujan Tambah licin lagi Ini adalah aktivitas kendaraan sepeda motor yang mau melintas Bisa dilihat Memang dibutuhkan kehatian Bisa dilihat juga batu-batu dan material lain seperti kayu Masih berserakan di sekitar lokasi Dan ini adalah material tanah yang sudah dibuang ke sungai ya Sebagian sudah dibuang ke sungai Nampak di kejauhan jembatan geledak perak yang proses pembangunannya selalu kita update Baik yang jembatan sementara jembatan gantung atau yang jembatan permanen Teman-teman bisa scroll video kami di bawah Oke ini juga terlihat sepeda motor yang melintas Sekali lagi kita lihat kondisi tebing Ini sekitar ketinggian 20 atau 30 meter teman-teman tingginya Lumayan tinggi Jadi kalau teman-teman mau melintas Wajib hati-hati Jangan ngebut Oke ini adalah kondisi jalan Menuju ke jembatan geledak perak Terlihat masih banyak material berserakan yang ada di tengah jalan Teman-teman wajib berhati-hati Jika melintas Pada saat hujan Karena kondisi jalannya pasti licin Oke teman-teman Ini adalah lokasi longsoran yang kedua Untuk lokasi yang kedua ini Tidak separah yang pertama Tapi materialnya lumayan Banyak juga yang turun dan beberapa masih ada di tengah-tengah jalan Ini adalah kondisi tebingnya teman-teman Ketinggian sekitar 10 meter ini Masih ada pohon yang menggantung juga Jadi di lokasi kedua ini ada Satu yang longsoran besar satu yang longsoran agak kecil Oke ini kondisi tebingnya Bisa dilihat tanah materialnya masih di jalan ya Ini kalau hujan licin teman-teman Licin ini Karena tanahnya itu Ini sejenis lumpur Dan ini material longsor yang juga dibuang ke sungai Mesok Papuan Terlihat lumayan banyak materialnya ini Ini nampak bapak-bapak bekerja di proyek jembatan Oke kita akan pindah ke lokasi yang ketiga Ini terlihat Kondisi ini ya Jalan yang licin Ini adalah lokasi yang ketiga Jadi di lokasi ketiga ini Memang tidak separah yang pertama dan kedua Mungkin karena masih ada satu buah pohon ini yang mampu menahan Satu buah pohon di tengah-tengah longsoran Yang akarnya mungkin bisa menahan tanah Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu untuk kali ini Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Silahkan like dan share video ini Jika ada pertanyaan dan masukan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Tetap sihat, tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh